Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada Khususnya buat sahabat-sahabat yang penghobi burung berkutut lokal berkaturangan Kali ini saya akan kembali mengulas tentang sebuah keganjilan berkutut Padahal tentang keganjilan seekor berkutut atau yang disebut dengan pelihara lah dan berkutut yang ganjil Ini sudah pernah saya ulas beberapa bulan yang lalu Karena mengingat saking banyaknya pertanyaan di kolom komentar Juga pertanyaan secara langsung melalui WA Jadi sepertinya saya kewalahan untuk menjawabnya satu persatu Untuk itu saya rangkum saja disini melalui video saya Yang saya kembali mengulas tentang keganjilan seekor berkutut Sesuai dengan pesan-pesan orang terdahulu Bahwa pelihara lah seekor berkutut yang ganjil Sekali lagi pelihara lah perkutut yang ganjil itu bukan mengarah pada jumlah hitungan berapa ekornya perkutut Kalau kita ganjil mengarah pada sebuah hitungan jumlah perkutut Itu bisa satu, tiga, lima, tujuh, sebelas, dan seterusnya yang penting ganjil Tapi yang dimaksud bukan disitu teman-teman Pelihara lah perkutut yang ganjil yang dimaksud keganjilannya Keganjilan pada seekor perkutut bukan mengarah pada jumlahnya perkutut berapa itu tidak Lalu apa keganjilan seekor perkutut? Yaitu yang mengarah pada katurangan dan ciri mati Yang tidak umum, yang tidak ada pada kebanyakan perkutut Itulah yang disebut dengan perkutut ganjil atau keganjilan seekor perkutut Contoh, pada umumnya yang namanya burung Khususnya burung perkutut yang kita bahas ini Kalau tidur, itu di tangkringan Itu sudah lazim, sudah umum Tapi karena tidurnya di bawah tangkringan Menjadi perkutut jogoboyo Itulah yang disebut dengan keganjilan Keganjilan pada seekor perkutut Bukan mengarah pada jumlah hitungan perkututnya Tapi keganjilannya Baik dari katurangan dan ciri mati Kalau yang saya sebutkan tadi Yang tidur di bawah tangkringan Itu adalah katurangganya Penyampaian melalui isarat Isarat seekor perkutut bahwa Yang tidur di bawah tangkringan Itu jogoboyo Yang bermakna sebuah penjagaan Agar kita selalu Lebih berhati-hati Lebih waspada Menjaga diri Keluarga dan lain sebagainya Begitu teman-teman Terus Yang dari ciri matinya Keganjilan pada ciri mati Ciri mati bisa terdapat pada Bagian mulai ujung paruh Sampai ujung kuku Keseluruhan Pada umumnya Burung perkutut berwarna Cenderung dominan Tiga unsur warna Yaitu Kelau, kesoklatan Hitam dan putih Itu pada umumnya Biasanya putih terdapat pada Ujung bulu utama Terutama bulu ekor Itu sudah umum Terus Contohnya saja Ada Sehelai atau dua Lai ekor yang Keseluruhan Berwarna putih Itu yang disebut dengan Keganjilan Keganjilan pada Seekor perkutut Perkutut buntel mayut Misalnya Atau ada yang Satu helai di atas kepala Berwarna putih Namanya Satiroginayungan Atau Perkutut songgoratu Itu yang disebut dengan Pelihara lah Perkutut yang Ganjil Bukan Pelihara lah Perkutut dengan Jumlah ganjil Karena tidak Mengarah pada Jumlah Tapi pada Keganjilan Seekor perkutut Karena yang Mempunyai keganjilan Itu Selalu mempunyai Keistimewaan Tersendiri Dibanding Yang lainnya Atau pada umumnya Oke Jawaban singkat Dari saya ini Semoga Bermanfaat Khususnya Bagi para pemula Sekian dari saya Kurang lebihnya Saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Ropi Selamat menikmati